Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljohn, welcome back to El Talk, empowering life through communication. Masih bersama saya Yunika Suandi dan juga dua panelis hebat kita, Kak Donny De Keizer dan Kak Ronnie Francis, dan juga ada satu narasumber cantik kita di sini, Kak Gracia Hutap ya, halo lagi kakak-kakak semuanya. Kita mau berdiskusi lebih lanjut lagi tentang madu dan racun. Tadi kan kita banyak berdiskusi tentang si madunya ini, kita belum menyinggung banyak tentang si racun. Itu racun. Nah ini mau kita singgung nih Kak. Nanti saya akan berbicara racun sebanyak-banyak. Nah kak, gimana sih cara kita, aku mau nanya ke Kak Roni deh kalau gitu. Oke, ini karena racun itu tadi ya. Gimana cara kita, biar kita nggak kena oleh racun-racun itu. Jadi bagaimana caranya supaya Anda tidak terkena dengan orang-orang yang sifatnya mungkin racun ya. Jadi kalau misalnya orang-orang, nah hati-hati terhadap orang-orang yang suka memuji berlebihan. Karena orang-orang yang memuji berlebihan, biasanya mereka mempunyai ada tujuan mereka yang ada di belakang. Makanya memuji itu tidak boleh memujinya yang, istilahnya memuji yang sesuatu yang aneh-aneh. Atau yang sesuatu yang retorika, klasik, cantik, ganteng, atau apapun juga. Memuji lah sesuatu yang natural. Misalkan, wah misalnya, Grace hari ini pakaiannya serasi banget ya. Bagus ya, bisa suka banget gitu kan. Jadi sesuai, natural, suka. Jadi orang itu akan suka sesuatu yang dinilai sama dia itu lebih tulus. Sesuatu yang lebih berdasarkan fakta yang ada. Kalau misalnya kita bilang ya, kalau namanya cantik, ganteng, itu kan relatif. Jadi kalau misalnya ini para sahabat Eljoon, pastikan dulu yang pertama ya, Anda tidak termakan oleh namanya pujian. Yang kedua ya, Anda jangan sampai termakan oleh, misalnya dia nggak gitu bisa ngomong nih, tetapi dia pandai untuk men-serve. Ya, pandai untuk bisa melayani. Jadi terkesan, wah ini orang baik, wah ini banget terkesan ya. Tapi jangan salah loh, orang baik itu punya tujuan juga. Kalau misalnya baik dia berlebihan nih. Ini contoh nih ya, bener-bener ya, sebagai seorang paka racun yang terkenal. Nah, jadi ada di suatu organisasi lah ya, saya nggak sebut organisasinya. Nah, ada satu orang ketua lagi mau datang ya kan. Ini semua anggota-anggota udah pada di situ, makan udah pada habis tuh. Ya kan, udah pada habis, jadi ada satu kentang yang ada di sana dipiring ya. Udah di sisa dikit-dikit semua, eh, kumpulin sama dia. Ya kan, dikumpulin, dijadiin satu sama dia tuh. Jadinya kesannya kan banyak kan. Nah, udah kesan banyak, pada saat si ketua itu datang, dia bukain itu, silahkan duduk. Nah, di situ disediain makan, padahal itu yang bayar bukan dia. Itu kentang sisa-sisa dari. Kreatif dia, kreatif. Kreatif, jadi jangan hati-hati. Ada dua hal itu yang perlu hati-hati. Jadi, ujian yang berlebihan, dan juga bagaimana cara men-serve yang berlebihan. Intonasi bisa dirasakan. Ya, kalau tadi Bro Roni bilang, kan perlu kita mendeteksi racun yang bisa ganas ya. Ada satu hal ketika kita mendengarkan pujian orang itu, dengarkan nada atau intonasinya. Kalau terlalu lebay berlebihan, pasti intonasinya berbeda. Dia lebih cenderung ingin memengaruhi orang itu untuk mengikuti maunya dia. Contoh, menawarkan sesuatu, dia puji-puji. Jadi, nggak tulus gitu. Tapi orang tulus dari nadanya, intonasinya, sama tatapannya. Tatapan mata. Artinya ketika orang juga senang pada sesuatu, kan bisa terlihat dari ekspresi wajahnya. Nah, kalau soal mikro ekspresi, ada lagi gitu kan. Tapi setidaknya begini. Kalau kita dalam frekuensi ketulusan, kita bisa merasakan energi yang sama. Nah, kalau kita punya frekuensi positif lebih tinggi, maka orang itu kemudian punya niat negatif, racun, kita bisa merasakan ada sensor toksik. Nah, makanya di asah itu bukan cuma dilatih tentang kata-katanya, tapi sensor hatinya. Hati. Coba dong, Kak Gres, coba aku mau ngetes Kak Doni untuk meramal apakah Kak Gres ini benar-benar memuji. Aku mau tantang Kak Gres sedikit. Untuk memuji Kak Doni, terus Kak Doni ini yang nebak apakah Gres itu pujinya berlebihan? Berarti saya harus persiangan mental dulu ya. Kan boleh ngasal-ngasal ya. Oke, coba dong. Kak Gres silahkan. Mau puji apanya? Terserah dari atas sampai bawah? Dia udah mikir dari atas sampai bawah. Apa masalah? Gak boleh bohong loh Gres. Bajunya bagus banget, rasa sih. Kayak cerah. Aku kan gelap nih bajunya. Nih, Kak Roli bajunya ada merah-merahnya. Jadi kayak bikin mukanya jadi cerah. Oke. Berarti dari tadi saya gelap dong artinya. Yang penting bukan masa depan yang gelap ya. Nah, Kak, gimana tuh? Apakah tadi yang penting terpaksa ya? Karena lagi ditantang tiba-tiba? Ya, bukan soal terpaksa, tapi seseorang juga perlu waktu untuk memproses pikirannya. Jadi dia mengolah data yang ada di kepalanya dari sensor yang dia lihat. Contoh misalnya, dari atas rambut sampai ke ujung kaki, orang pasti scanning. Cuma hati-hati, tidak boleh kita scanning di depan orangnya langsung. Grace Pinter yang ada di depan matanya yang paling menonjol, yang volume paling besar kan tubuh. Maksudnya tubuhnya besar. Enggak, maksud saya secara, ya gimana ya? Kalau gue di kamera juga mau diapapain lagi kan sudah tidak bisa, karena yang paling gede. Dan itu yang paling terlihat. Makanya orang itu selain wajah, grooming, kostum itu perlu dijaga. Karena itu bisa menimbulkan impresi. Nah, dia fokus ke arah situ, kenapa? Dia tidak mencari-cari. Kenapa? Kalau dia berusaha mencari-cari, kelihatannya malah gagap, malah dibuat-buat. Ya, dia natural saja apa? Ya, yang kelihatan apa? Majunya. Karena dia mungkin tidak berani mencari wajah ya. Aku tersinggung ya. Sesuatu yang mutlak itu tadi ya. Oke, nah kakak-kakak semuanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Saya adek. Aduh, aku nggak enak semuanya. Tulus nggak sih ngomongnya? Nah, kita mau mendengarkan, tadi kan kita sudah menanggapi tentang madu dan racun. Tapi kita mau lihat tanggapan-tanggapan sahabat Eljon semuanya mengenai tema kita di episode kali ini. Kalau gitu langsung aja kita mau lihat VT-nya dari sahabat Eljon. Menghindarlah dari orang-orang yang toxic ya, saya bilang. Karena itu pilihan, kembali kita mau nyaman. Insya Allah Allah akan memberikan lingkungan yang nyaman. Tapi kalau ingin terus bersandiwara ya silahkan pilihan itu ada di diri kita sendiri. Kalau saya sih Alhamdulillah kembali lagi saya meminta. Meminta kepada Allah dan Alhamdulillah saya diberikan itu semua. Melalui proses yang panjang banget. Tapi Alhamdulillah saya menemukan teman-teman yang sama-sama menerima kekurangan kita. Saling mensupport juga. Tidak perlu kita bersandiwara. Menurut saya berbicara itu harus dari hati. Bicarakan apa adanya. Tanpa dibuat-buat, tanpa dimanis-manisin, tanpa dipahit-pahitin. Nyatakan segala sesuatu secara real. Buktikan sesuatu dan sampaikan fakta itu apa adanya. Karena kesederhanaan itu dan kejujuran itu lahir dari hati. Saya setuju, saya setuju banget. Karena biar bagaimanapun juga saling menghargai itu penting. Sangat penting sekali. Walaupun kita tahu sangat menyakitkan dengan mengucapkan, memberi gelar aja kadang-kadang banyak yang gak suka. Pasangan kita kasih gelar yang ini pasti gak suka. Anak saja juga gak suka. Makanya kalau memang kita masih tetap mencintai dan menyayangin dia, saling menghormatin aja. Tapi kecuali kita sudah tidak sanggup bersandiwara, lebih baik kita akhirin semua itu tapi tetap saling menghormatin. Kan kita walaupun tidak bersama-sama bisa jadi saudara. Iya gak? Hubungan yang baik itu harus dilandasi oleh hati yang baik. Hati yang baik harus keluar dari ucapan dan ujaran yang baik. Ujaran yang baik tentu tidak perlu dimanis-maniskan. Karena kemanisan itu muncul dari apa yang kita ucapkan. Dalam hubungan bersama sebagai seorang yang hidup berpasang-pasangan, Andaklah hal-hal yang baik perlu disampaikan. Tetap ditutupi hal yang negatif. Wow sahabat hal-hal luar biasa sekali. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat-pendapat mengenai madu dan racun. Dan tadi juga menyinggung mengenai pasangan. Aku mau nanya ke Kak Grace nih. Walaupun tadi kita lihat jarinya masih kosong ya. Aku mau nanya menurut Kak Grace, apakah setuju tadi dengan sahabat Aljon yang berkata bahwa kita harus Apa namanya, memberikan kata-kata manis kepada pasangan kita. Atau gak usah, atau gak perlu-perlu banget, atau gimana nih Kak? Kalau menurut aku pribadi, jujur perlu, tapi gak harus selalu gitu. Tadi kan ada yang bilang harus tulus. Kadang kan ada yang kalau misalnya pasangan kita, Gimana ya, ngomong sama kita tuh kayak tiap hari bagus-bagus, jadi kita gak tau koreksi diri kita apa. Gitu. Oke. Kalau menurut Kak Doni dan Kak Roni yang sudah memiliki pasangan, walaupun udah ada ya. Masa menutupin. Oke gimana nih menurut Kak Doni? Ya bener banget kata Grace tadi ya, karena pasangan kita, kalau misalnya sudah menikah, kan kita tidak bisa mengatakan bahwa, udah gak cocok lagi, udah kamu pulang gak bisa kan. Itu seperti istilahnya one way ticket lah ya, tiket satu kali jalan. Nah, jadi apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita itu, ya kita harus cari pola komunikasi yang cocok. Belum tentu cocok di saya, di Bro Roni dan pasangan cocok. Nah, tapi kalau ambil konsepnya Grace, saya setuju. Kalau bisa dalam komunikasi itu kita yang positif. Tapi ketika ada hal-hal yang harus kita kritisi, kita koreksi. Sampaikan. Karena kalau kita tidak sampaikan, kita menjurumuskan pasangan kita. Tapi cara menyampaikannya. Jangan misalnya sama istri, sama pasangan, ya kan dia salah gitu. Eh matamu, lu kan tahu. Enggak, tetap harus baik-baik ya kan. Beb, itu kan harusnya begini. Biar tahu saya panggilnya Beb gitu ya. Maksudnya biar tahu nanti ke depan saya akan panggilnya Beb. Kalau Maroni, apakah ada yang mau ditambahkan nih mengenai berkata-kata manis kepada pasangan? Kalau namanya kepada pasangan, pastinya kita juga gak mungkin ya. Itu pasti akan berbeda dengan pas waktu itu lagi mengejar. Nah lebih kalau misalnya kita dengan pasangan, pasti kita akan memuji yang terus. Ya kan. Nah tadi benar banget. Pas waktu itu lagi dibilangin. Kita kan gak mungkin setiap kali kita ngomongnya sesuatu yang manis, sebenarnya enggak. Jadi katakanlah sesuatu yang sejujurnya. Kalau memang ada yang perlu dikoreksi, dikoreksi. Begitu ya? Iya. Katakanlah sejujurnya. Oh, katakanlah. Katanya ya? Bukan akhir. Nah jadi, tapi kita harus siap-siap juga nih di antara pasangan. Jadi itu bukannya harus selalu laki-laki yang ditutup harus berbicara yang manis. Iya. Bahkan itu juga harusnya, pihak laki-laki pun juga pasti akan senang kok mendengarkan kata-kata yang manis juga. Iya. Jadi ya timbal baliklah. Senang banget. Iya. Laki paling senang di manis-manisi. Oh iya. Sahabat Eljon dapat bocoran. Ternyata laki-laki itu senang juga untuk dikasih kata-kata manis. Gak cuma wanita aja. Walaupun memang tadi laki-laki ini yang mengejar. Dan mungkin laki-lakinya di awal ngegas banget gitu ya. Tapi lama-lama tulus dari hati. Laki juga suka dimanja loh. Iya. Iya. Cuma mungkin jenis manjaannya beda ya. Harus bisa dibedakan ya. Itu dia tadi sahabat Eljon. Kita sudah berdiskusi lanjut tentang madu dan racun di jenjang yang agak serius yaitu pasangan atau bahkan suami istri. Gimana nih sahabat Eljon di rumah? Apakah selalu berkata-kata manis dengan pasangannya di rumah? Atau bahkan apa adanya? Coba sahabat Eljon mungkin bisa dikoreksi kalau ada yang berlebihan. Itu gak bagus ya sahabat Eljon ya. Nah sahabat Eljon nanti kita akan melanjutkan diskusi kita. Makanya itu tetap saksikan El Talk, empowering life through communication. Halo Sobat Eljon semuanya. Gimana? Kalian sudah nonton videonya kan? Saya Cikita Febrillia Gevani Tanati Putri Pariwisata Indonesia Papua Barat 2022 mau mengajak kalian semua. Jangan lupa subscribe YouTube Eljon dan juga tekan tombol notifikasi untuk mengetahui update terbaru dari Eljon dan juga dibagiin serta membagikan komentar-komentar yang positif tentunya. Terima kasih. Bye.